Intro Tahapan kampanye pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 dimulai 23 September dan akan berlangsung hingga 23 November 2024. Menanggapi kegiatan masyarakat atau komunitas yang mengundang salah satu pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sumedang memberikan penjelasan pada Jumat 11 Oktober 2024. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Sumedang Ian Sopian menyatakan saat ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang telah memasuki masa kampanye. Kampanye dimulai 25 September dan akan berlangsung hingga 23 November 2024. Masyarakat yang ingin menyelenggarakan kegiatan dengan mengundang calon pasangan di luar agenda kampanye resmi sebenarnya tidak dilarang selama tidak ada unsur-unsur kampanye di dalamnya. Lebih lanjut Ian menambahkan kegiatan masyarakat selama masa kampanye tetap diperbolehkan. Namun jika calon diundang ke suatu acara yang bukan merupakan kampanye resmi, maka tidak boleh ada unsur kampanye. Kecuali jika acara tersebut memang dirancang sebagai kampanye dengan pemberitahuan resmi kepada Pores serta tembusan ke KPU dan Bawaslo. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang ini lagi memasuki tahapan kampanye dari mulai tanggal 25 September sampai 23 November. Dan ketika ada kegiatan kampanye ini, sebetulnya masyarakat, masyarakat dengan ada tahapan kampanye ini ketika mereka mau melakukan kegiatan di luar kampanye itu tidak masalah sebetulnya. Jadi kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang ini dalam rangka tahapan kampanye tidak melarang atau membatasi masyarakat dalam melakukan kegiatan lain yang seperti biasanya yang ada di masyarakat. Kalau kan ini pasangan calon sudah ditetapkan. Kalau di dalam kegiatan itu ada calon yang diundang, ya di sana itu kalau kegiatannya bukan kampanye tidak boleh ada unsur-unsur kampanye. Kecuali kalau ada kegiatan khusus itu kampanye dengan menghadirkan calon, ya itu ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh. Seperti pemberitahuan kepada pihak Pores, tembusan KPU dan Bawaslo. Ya kalau ini kegiatannya berbentuk kampanye, ya harus ada pemberitahuan kepada Pores, tembusan KPU dan Bawaslo disana disampaikan. Kalau kegiatan kampanye penyelenggaraannya siapa, paslon yang hadirnya siapa, berapa orang yang hadir di situ, di sana kalau itu kegiatannya berbentuk kampanye. Tapi kalau kegiatannya bukan berbentuk kampanye, dan di dalamnya tidak ada unsur kampanye, ya itu mungkin itu persyaratan-persyaratan terkait yang seperti biasa, izinnya-izin mungkin izin keramaian atau lain sebagainya. Tergantung kegiatannya apa kegiatannya ini kegiatan murni, kegiatan masyarakat biasa atau ini kegiatannya kegiatan kampanye, itu saja yang membedakannya. Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslo Kabupaten Sumedang, Luli Rusli, menjelaskan, masyarakat boleh mengundang pasangan calon selama acara tidak diselenggarakan di fasilitas pemerintah atau ruang publik seperti alun-alun. Tempat-tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye, selain itu kampanye juga tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara atau ASN, kepala desa maupun perangkat desa. Terkait dengan pemberian hadiah atau door fraise dalam acara kampanye, Luli menambahkan hal tersebut diperbolehkan selama hadiah tersebut bersifat perlombaan dan nilainya tidak melebihi 100 ribu rupiah yang digunakan sebagai bahan kampanye. Sekiranya setiap orang intinya boleh untuk mengundang setiap pasangan calon yang hari ini memang mementumnya untuk kampanye. Nah, kemudian terkait boleh dan tidak bolehnya, yang pertama adalah ketika ada suatu event masyarakat ataupun komunitas yang akan menggelarkan dan mengundang salah satu calon di situ, yang pertama yang diperhatikan, jangan kemudian tempatnya itu di tempat pemerintah. Artinya tempat pemerintah, fasilitas umum, alun-alun itu tidak boleh. Artinya dalam mengundang itu memungkinkan adanya istilahnya kampanye. Nah, dalam hal ini kemudian mengundang dan boleh untuk berkampanye silahkan. Tetapi unsur-unsur yang tidak boleh artinya melibatkan hal yang dalam undang-undang itu ASN, kepala desa sampai perangkat desa itu tidak boleh. Kemudian, terkait bagaimana kemudian mereka akan memberikan doorpress. Nah, saya kira doorpress ini, doorpress tersebut hadiah, itu boleh. Tetapi harus ada yang sifatnya perlombaan, yang dilombakan dalam hal kegiatan tersebut. Kemudian, mereka terkait atribut, ataupun pakaian itu boleh. Dan nilainya maksimal itu 100 ribu, sebagai alat bahan kampanye. Terima kasih telah menonton!